Banjir kembali merendam kawasan Kampung Pulau, Jakarta Timur pada minggu pagi. Banjir terjadi akibat adanya kiriman air dari Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya terus diguyur hujan. Meski hujan tidak mengguyur kawasan Kampung Pulau, namun banjir kembali merendam ratusan rumah di sana. Ketinggian air bahkan mencapai hingga 2 meter. Banjir terjadi akibat air kali ciliwung yang meluap, akibat tak kuat menampung debit air yang datang dari Bogor. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi kali untuk mencegah banjir kiriman seperti ini terus berulang. Warga pun tak menolak direlokasi jika pemerintah memang telah mampu menyiapkan rumah susun bagi seluruh warga Kampung Pulau.